Intro Ya Anda kembali di apa kabar Indonesia siang pepirsa inilah suasana di istana negara Jakarta dimana rencananya di pukul 15 waktu Indonesia Barat Presiden Prabowo Subianto akan melantik 56 wakil menteri kabinet merah putih tadi pagi Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para menteri termasuk diantaranya ada 7 menteri koordinator dan siang hari ini atau sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilantik para wakil menteri kabinet merah putih Oke untuk memperbarui bagaimana kondisi disana kita akan langsung melihat pemirsa bagaimana persiapan dari pelantikan dari wakil menteri 56 wakil menteri yang saat ini tengah datang di istana sudah kita lihat ada Oto Hasibuan yang sudah tiba kita langsung saja ketanyakan kepada reporter TV One ada Fahada Indi disana Halo selamat siang saya lihat dan juga pada waktu kita diminta aja ya waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau ya disitu ada pengarahan-pengarahan ya diminta untuk agar memberi dia bilang Pak Pro bilang kau kan gak terlalu sulit lagi nih ini bidang yang kamu geluti gitu kan jadi kamu pasti bisa lah gitu yang penting tegakkan semuanya bereskan hukum semuanya gitu jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden ya kan kita cermati semua pidato Presiden itu adalah mengumpulkan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden gitu jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum pemberantasan korupsi tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat membela rakyat itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya jadi apapun itu kan kita jabarkan dalam tugas kita tapi semuanya harus kepentingan rakyat oh ya kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril sudah ada pembicaraan tapi tentunya kan masih belum detail tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau dia kan mengko saya jadi kan harus mendengar juga dia sebagai mengko saya dan kita walaupun selama ini jadi teman tapi kalau sudah sekarang kan dia mengko jadi harus kita konsultasikan lah sesuatu pada beliau belum, belum, belum jadi baru nanti kan habis dari sini mungkin kita ke KUM HAM dikuang kita bertemu ada di sana sambut ya penyambutan terhadap para menteri setelah itu nanti kita boleh bersekusi nanti mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka jadi setelah tahu akan berkantor di mana Pak Yusril sementara dikabarkan di Kuningan di kantornya Menteri Hukum Tahunan dulu itu ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai Wakil Menteri saya harus cuti sebagai pengacara itu konsekuensi yang harus saya terima jadi yang biasa tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya sekarang ini hanya untuk negara saja ini pengadilan yang kita lakukan ya, baik, terima kasih ya terima kasih ya, sebagai seorang birokrasi kan selama ini kan kita lawyer, pengacara yang hidupnya bebas ya, tapi sekarang kan harus ikut semua aturan-aturan di birokrasi ya itu persiapan yang utamanya disitu hari ini mengajak siapa saja sih Pak? ini ada istri saya, Norma ini putri saya, ini paling besar nih putri ada juga bantu saya nih Firman sama Yaakob nih anak saya ya kalau untuk program itu berapa apanya sih Pak? ya utamanya kita nanti bicara program nantilah tapi sudah ada koordinasi dengan Pak Putri ya sudah, sudah kita sudah ketemu kemarin ya oke ya iya itu dia pemirsa baru saja Adel Tohasibuan yang nanti akan segera dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang hukum, HAM, imigrasi dan juga pemasyarakatan yang datang ini bersama dengan sejumlah perwakilan keluarganya kita gimana kita itu aja ya sejumlah calon Wakil Menteri Pemirsa terus berdatangan menuju ke Istana Negara tempat dilaksanakannya pelantikan dari para calon Menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini kurang lebih 30 menit menuju pelantikan yang akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan mendorstok sejumlah calon ada pasal lama lagi kita nangket yang menolus jadi kita mau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.